Halo guys, selamat siang. Saya akan melanjutkan review video Chevrolet Trailblazer LTZ. Alangkah tidak membawa waktu, mari aku mulai saja. Dia itu warna interiornya sudah hitam dan dibalut dengan kulit yang memberikan kesan mewah dan somb. Dan di sini dia ada jahit-jahitan aslinya. Di sini ada komfortablenya yaitu storage area dan cup holdersnya. Ini ada emblem Chevrolet-nya di samping pintu. Dan ini adalah pengontrolan kaca spion. Dan ini adalah pengontrolan lampunya, pengaturan MID-nya ataupun instrumen cluster-nya. Oke, sekarang aku masuk ke dalam. Ngomong-ngomong, kalau pengontrolan kursinya dia sudah menggunakan elektrik. Ini posisi. Ini posisi senderan dan ini adalah peninggi kursi. Nah, kalau pintu ini terbuka, jendelanya otomatis terbuka. Ngetutup, jendelanya ngevacuum sendiri. Dan ini adalah setir Chevrolet Trailblazer, sangat gede sekali. Dan ini adalah pengaturan cruise control-nya. Ini adalah pengaturan head unit-nya. Ini adalah instrumen cluster-nya. Di sini ada parking sensor, hill descent control, stability control, dan ini alarm untuk mengingat pengen pindah jalur. Dan di sini ada pengaturan AC-nya. Sangat lengkap sekali. Dan ini ada head unit-nya. Dan ini ada head unit-nya. Dia ini automatic, 6-speed. Dan ini ada cup holders-nya. Bisa kita lihat. Ini tempat narukoin. Rem tangannya masih konvensional. Dan ini adalah center console. Masih plastik. Transport-nya. Dia sudah menggunakan SRS airbag. Yaitu dua. Yang pertama ada di depan setir. Dan yang kedua di depan rumpang. Kalau ngomongin setir, dia belum telescopic. Tapi kalau tilt, dia sudah. Dan ini tempat naruk cemata. Penyalakan lampu pada pintu terbuka. Nah, itu ada kabinnya. Oke, sekarang aku pindah ke penumpang depan. Dan ini dia pintu bagian penumpang depan. Dia sudah menggunakan cup holders dan storage area. Dan ini ada emblem sacrolet-nya. Dia kalau pintu terbuka, dia ngevakum. Kebuka sendiri. Tapi kalau tutup, ngevakum sendiri. Dan ini adalah laci-lacinya. By the way, kalau ngevakum sendiri, dia sangat membantu sekali. Kalau membuka pintu, jadikan udaranya sangat masuk ke mobil ini. Dan ini untuk mengaktifkan AC bagian belakang. Oh iya, gue lupa. Di sini tuh ada power outlet-nya. Ada dua lagi. Kalau duduknya ini, dia sangat enak. Duduknya. Oke, sekarang aku ke barisan kedua. Oke, sekarang aku ke barisan kedua. Di barisan kedua ini, kompartiblenya sangat kecil sekali. Soresteria dan cup holders-nya. Dan ini ada speakernya. Nah, gimana rasa duduknya? Aku di barisan kedua. Yuk, kita masuk. Legroom masih ada lah ya. Tapi bisa dikalkalkalkalkan dong di barisan kedua. Dan headroom. Juara headroom. Di sini tuh ada pengontrolan double blower-nya. Sampai barisan ketiga. Ini baru barisan kedua double blower-nya. Ini sangat dingin sekali. Dan di sini ada power outlet-nya juga. Di sini ada kantong untuk menyimpan dokumen. Dan ini armrest. Dia tuh sudah ada dua cup holders. Jadi menikmati perjalanan tidak perlu suntuk sekali. Oke, sekarang aku ke barisan ketiga. Legroom masih nyaman di barisan ketiga. Dan posisi duduknya sangat nyaman sekali. Tidak terlihat lebih suntuk banget dibanding kelasnya. Dan headroom-nya ya masih ada space dong. Dan ini ada AC-nya sampai barisan ketiga. Jadi mobil ini sangat seduk sekali. Saya sudah bilang, mobil ini sangat seduk sekali. Dan sangat nyaman dan akomodasinya pun masih ada. Jadi dia ini membuka bagasinya tinggal one touch doang. Dan ruang bagasinya tuh kalau menurut gue, kalau koktornya gede tuh mungkin nggak bisa ya. Jadi tas lensal ini bisa yuk. Jadi ini tuh tergolong lebih. Sebenarnya sih bisa kalau tas koper ini bisa menunjukin di sini. Tapi sayangnya aku menemukan tepat. Dan di bawah ini ada bagasi tambahan. Dan dia di sini ada lampu bagasinya. Ada dua di sini. Di sini juga ada power outlet-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Berikutnya, yaitu test drive Chevrolet Trailblazer. Sampai jumpa di video berikutnya.